Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Judia Cancer Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan Juli 2019 Langsung kita mulai aja ya Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 9 koin Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu ya di sepanjang bulan Juli 2019 nanti Dengan kartu 9 koin ini beberapa dari kamu dalam bulan Juli ini mungkin akan hidup dengan sangat nyaman sekali ya dikarenakan mungkin semua urusan kamu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini gitu ya terus secara keuangan juga hampir tidak mengalami masalah yang berarti dalam bulan Juli ini Jadi secara umum hidup kamu akan sangat baik sekali ya secara keuangan hampir tidak mengalami masalah terus semua urusan kamu bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kamu inginkan selama ini baik berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, bisnis, asmara, dan sebagainya Terus disini kita mulai dengan 2 kartu ya dengan kartu 10 koin dan kartu 9 tongkat jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya terus dengan kartu 10 koin ini artinya beberapa dari kamu di minggu pertama sangat fokus sekali dengan urusan kamu yang berkaitan dengan keluarga dan keuangan kamu soalnya kartu 10 koin melambangkan keluarga dan keuangan jadi kamu akan fokus sekali dengan keluarga kamu bagian lain mungkin fokus untuk memperbaiki keuangan kamu di minggu pertama nanti ya terus dengan kartu 9 tongkat beberapa dari kamu di minggu pertama juga sedang menantikan suatu kabar kabar berita mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal bisa itu berkaitan dengan pekerjaan, dengan cinta, dengan keuangan, dan lain sebagainya terus at the foundation kita punya kartu queen of wands jadi kartu ini merupakan energi yang kamu bawa dari bulan sebelumnya dan biasanya masih terasa di minggu pertama dengan kartu queen of wands ini beberapa dari kamu di minggu pertama juga akan sangat bersemangat sekali memiliki ambisi yang sangat tinggi dalam mencapai suatu target mungkin ada suatu hal yang ingin kamu kerjakan di minggu pertama yang nantinya akan membuat kamu sangat bersemangat sekali di minggu pertama nanti terus at the reason pass kita punya kartu 5 tongkat jadi kartu ini merupakan energi yang telah kamu rasakan di bulan sebelumnya di bulan Juni berarti ya jadi artinya dalam bulan Juni kemarin ya beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami sebuah kompetisi ataupun persaingan misalnya persaingan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam bisnis ya bisa juga persaingan dalam memperlukan cinta seseorang gitu ya di bulan Juni kemarin bagian lain mungkin dalam bulan Juni kemarin sedang terlibat dalam sebuah perdebatan, argumen dengan seseorang baik itu dengan pasangan maupun dengan orang lain di bulan Juni ya terus di sebelah tas kita punya kartu 5 cawan jadi artinya diantara minggu pertama menuju minggu kedua nanti ya beberapa dari kamu mungkin sedikit down, pesimis ya kurang percaya diri bagian lain mungkin sedang menyesali suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu kamu mungkin berkaitan dengan asmara, dengan pekerjaan, dengan keuangan, dan lain sebagainya jadi sangat disarankan sekali ya diantara minggu pertama menuju minggu kedua nanti disarankan untuk lebih optimis dan lebih berpikiran positif lagi oke terus energi yang kamu rasakan di minggu kedua adalah kartu Knight of Wands artinya di minggu kedua nanti beberapa dari kamu sangat enerjik sekali ya sangat ambisius sekali bagian lain mungkin akan bergerak dengan cukup cepat untuk mencapai sebuah target disini ya disini kamu sangat bergairah dan sangat antusias sekali dalam mengerjakan segala suatu hal baik itu dalam pendekati dengan seseorang ya baik itu dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan semua pekerjaan kamu di minggu kedua nanti oke terus energi yang kamu rasakan di minggu ketiga adalah kartu 2 coin artinya di minggu ketiga nanti beberapa dari kamu akan sibuk mempertimbangkan beberapa pilihan kamu yang tersedia soalnya di minggu ketiga mungkin kamu sedang ingin mengambil sebuah keputusan penting berkaitan mungkin dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan asmara, dan lain sebagainya jadi intinya disini kamu sedang mempertimbangkan beberapa pilihan kamu yang tersedia di minggu ketiga nanti ya terus posisi kartu di sebelah sini menggambarkan bagaimana orang lain menilai kamu di minggu ketiga kartu yang muncul adalah kartu The Hermit artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu sebagai seorang yang sedang meluangkan waktu sendirian untuk berpikir, menganalisa sesuatu hal bagi yang lain mungkin orang lain akan menilai kamu sedang menggunakan intuisi kamu dalam mengambil sebuah keputusan penting di minggu ketiga nanti terus posisi kartu di sebas ini menggambarkan apa harapan kamu dan apa bentuk kekhawatiran kamu di minggu ketiga kartu yang muncul adalah kartu The Lovers artinya di minggu ketiga nanti kamu akan sibuk mensortir pilihan kamu, beberapa pilihan kamu yang tersedia jadi disini kamu memiliki harapan bahwa kamu bisa mensortir semua pilihan kamu yang tersedia soalnya di minggu ketiga kamu ingin mengambil sebuah keputusan penting mungkin berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, cinta dan sebagainya terus energi yang kamu rasakan di minggu keempat adalah kartu Justice artinya di minggu keempat nanti beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah keadilan, kejelasan mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal baik itu berkaitan dengan asmara, dengan pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya jadi secara umum tema untuk kamu dalam bulan Juli ini adalah kartu 9 koin tadi artinya beberapa dari kamu dalam bulan Juli akan hidup dengan sangat nyaman sekali semua urusan bisa berjalan dengan lancar seperti yang kamu harapkan bagi yang lain mungkin keuangan kamu juga hampir tidak mengalami masalah yang berarti dalam bulan Juli ini kayaknya segitu aja ya, terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih